Milenial, atau yang disebut generasi Y, adalah sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980 hingga 2000-an. Dan di tahun 2020, 34 persen penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial dan akan terus mendominasi hingga tahun 2035. Berbagai kemajuan teknologi dan perilaku konsumtif memang melekat dengan generasi ini. Tak heran, kita sering mendengar slogan, No Gadget, No Life. Hal ini membuat kebanyakan orang di generasi ini bergantung pada teknologi. Namun, ternyata berbeda dengan guru pedalaman tangan pengharapan. Tidak adanya jaringan internet, bukan jadi penghalang untuk kreatif dan berkembang. Faktanya, 158 guru tangan pengharapan adalah generasi milenial. Dan tak jarang, mereka justru memanfaatkan waktu senggang untuk berbaur dengan anak-anak di pedalaman. Hai! Hari ini saya bersama dengan anak-anak di desa Kampet. Hari ini kami mau pergi untuk mencari sayur. Beginilah mencari sayur di hutan. Sudah dapat banyak? Tidak! Lumayan ya! Meninggalkan kenyamanan dan hidup sederhana, itulah yang dirasakan oleh semua guru pedalaman tangan pengharapan. Hai! Selamat siang, teman baik, sobat pedalaman. Dari saya, Ira, dan Rade dari FLCI Retuar, guru Yayasan Tangan Pengharapan. Tadi pagi kita sudah selesai mengajar, dan siang ini kita mau mencari makanan, yaitu biya. Kalau di kota mungkin kenalnya kerang, dan jenisnya bonyat. Jadi di sini kita mau cari biya bonyat. Alat yang diperlukan adalah gata, dan juga nopken. Dan ini alat tambahan, kalau orang kampung itu tidak perlu pakai ini, dan ini. Tapi kita perlu karena di sini banyak agats, yang kalau digigit luar biasa, dan belum kuat untuk kena lumpur. Lumpurnya masuk ke dalam. Jadi harus pakai peralatan lengkap. Jadi, ayo ikut! Biar kita lihat bagaimana dapat berapa banyak kabiya bonyat. Semoga banyak. Ini dia. Nah, setelah pencarian 5 menit, eh tidak, 10 menit, kita dapat biya bonyat saat masukkan ke dalam nopken. Pas kaya. Oke, teman baik sahabat pedalaman, ini adalah kita dapat biya paku. Nah, dia hidup di sini, di pohon. Kamu dapat berapa? Tiga. Tiga. Coba satu, dua, tiga. Ini yang paling kecil. Yang paling besar mana? Tipe. Ini. Oh, ini yang saya dapat. Nah, ini biya bonyat. Baru ada dapat ke tiping juga, atau di sini, eh, atau kita sering bilangnya ke piting. Generasi milenial, lekat dengan kenyamanan. Namun, mereka memilih untuk menjadi guru pedalaman. Hari ini cuacanya kurang mendukung, hari ini hujan sudah dari pagi tadi, tapi tetap tidak mengerutkan semangat kami untuk mengajar anak-anak. Dengan mengadopsi guru pedalaman, atau menjadi sponsor, berarti Anda telah berkontribusi membangun negeri bersama Tangan Pengharapan. Terima kasih.